Honda menjadi salah satu tim yang disorot dalam tes MotoGP Valencia Ada dua alasan, pertama adalah Juan Mir, kedua adalah upaya mereka untuk bangkit Soal Juan Mir, pembalap yang hijrah dari Suzuki X-Star itu mengakhiri hari pertama tes MotoGP Valencia di posisi ke-18 Waktu lap 1 menit 30,914 detik menjadi torehan terbaik Juan Mir sepanjang sesi yang digelar di sirkuit Riccardo Tormo, Spanyol pada selasa 8 November 2022 Juara dunia dua kali terlihat berhati-hati saat keluar dari garasi Honda dengan aksen kuning yang menjadi ciri khasnya Tugas besar sudah menanti Juan Mir karena posisi sebagai pembalap tim pabrikan membuatnya terlibat dalam pengembangan motor baru bersama Mark Marquez Ada pun soal Mark Marquez, juara dunia delapan kali ini membawa ekspetasi besar untuk bisa bersaing dalam perburuan gelar juara Musim ini beberapa kali, Marquez menunjukkan Taji sebagai pembalap yang pernah mendominasi kompetisi Akan tetapi, belum ada hasil nyata yang diharapkan Pencapaian terbaik Marquez cuma finish di posisi kedua pada MotoGP Australia Saat tes MotoGP Valencia pun, Marquez harus menahan ekspetasinya Kritik meluncur dari mulut Marquez setelah peningkatan dari motor baru Honda masih belum sesuai dengan harapannya Marquez sendiri mengakhiri tes di posisi ke-13 dengan catatan waktu 1 menit 30,676 detik Tidak ada perbedaan besar, ada sensasi yang sedikit lebih baik di bagian depan Tapi kemudian kami kehilangan sesuatu di area lain, jadi kompromi, kata Marquez Waktu lap antara motor lama dan baru sangat mirip, jadi pada akhirnya performanya saat itu sangat mirip Tentunya saya mengharapkan lebih karena saya selalu menginginkan lebih baik dan lebih baik lagi Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya kecewa Honda sedang berusaha dan mereka sedang mencoba Mereka akan membawa lebih banyak Tapi kami butuh lebih banyak jika ingin bersaing untuk gelar juara Dengan apa yang kami terima di sini, kami tidak akan bisa melakukannya Sementara itu, belum adanya peningkatan yang signifikan juga diakui oleh manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig Kami sedang menguji semua yang mereka bawa Motornya adalah purwa rupa dengan banyak modifikasi Kami membawa dua motor yang berbeda Ada perubahan yang berhasil dan ada yang tidak Saat ini sulit untuk mengetahui apakah kami telah meningkat sedikit, banyak atau tidak sama sekali Kami harus meningkatkan di semua aspek dengan tenaga, pengereman, corner entry Saat di belakang, kita tahu apa yang harus ditingkatkan Akan tetapi ketika kita tertinggal begitu jauh, kita harus meningkatkan semuanya Sementara mengenai Mir, Puig berharap dengan kedatangan pembalap asal Spanyol itu Mampu memberi sudut pandang baru dalam pengembangan motor Meski demikian, Puig merasa bahwa Mir masih harus mendapatkan waktu untuk beradaptasi dengan motor Honda Dia tidak mengenal motor kami dan segalanya lebih rumit baginya Max sudah berada pada titik peningkatan karena dia tahu motornya Masukan Juan akan menarik karena dia pernah bersama pabrikan lain Untuk tahun 2023, kami akan memintanya untuk tampil sekuat mungkin Pungkas Alberto Puig Francesco Bagnaia meraih gelar juara dunia MotoGP 2022 dalam GP Valencia Melalui balapan yang sangat seru dari awal hingga akhir Bagnaia yang merupakan pembalap Ducati Akhirnya menjadi juara dunia dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo Valencia Spanyol Pada minggu 7 November 2022 Hanya finish P9 dan Fabio Quartararo finish di P4 Membuat Peko memastikan diri mendapatkan gelar juara dunia Dan mengakhiri puasa gelar Ducati Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengaku hanya kehilangan keyakinan Bisa meraihnya selama setengah atau satu jam Ketika dia ketinggalan 91 poin selepas GP Jerman Pria Italia itu mengukir sejarah pada balapan penutup MotoGP Valencia Ia menjadi pembalap Ducati pertama yang meraih gelar setelah 15 tahun Meski hanya finish peringkat ke-9 dalam lomba di sirkuit Ricardo Tormo Sedangkan lawannya berada di urutan ke-4 Bagnaia juga menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang membalikan defisit sangat besar menjadi titel Ia memulihkan 5 DNF Defisit terjadi setelah ia mengalami 4 DNF dari 5 usai insiden di GP Jerman Selepas sukses di Sunsen Ring Ia pun membocorkan pernah ragu dengan kans juara Saya hanya kehilangan keyakinan dalam kompetisi selama setengah atau satu jam setelah balapan di Sunsen Ring Ujarnya Tapi dari sana, saya tahu bahwa masih ada kesempatan untuk meraih juara dunia Pekerjaan yang kami lakukan tahun ini sangat luar biasa Kami tampil luar biasa pada paruh kedua tahun ini Kami mencoba menganalisi semua di markas terkait apa yang perlu dikembangkan Kenapa saya kres? Kenapa saya membuat banyak kesalahan? Dan sejak saat itu, kami melakukan sesuatu yang luar biasa Kres di Jerman membuat Peko sadar mengalami inkonsistensi Fakta itu awalnya sulit diterima Momen yang paling sulit adalah Sunsen Ring Karena saya sangat kompetitif Seperti di Limans, saya berada di sana dengan kemungkinan memenangi balapan dan saya kres Tuturnya Dalam kondisi tersebut, saya sadar kelemahan saya adalah saya pembalap dengan banyak naik dan turun Dengan kecepatan bagus tapi tidak konsisten Dan menerima itu tidak mudah Jadi sejak saat itu, saya sadar bahwa saya punya masalah dan mencoba memperbaiki diri Bagnaia menyebut bahwa balapan di Valencia yang paling buruk musim ini Ia mengalami kontak awal dengan Fabio Quartararo Yang membuat sayap motor Ducati rusak dan mengubah sorenya menjadi mimpi buruk Saya sangat-sangat gembira Karena itu juga menjadi hari yang paling buruk sepanjang musim Jadi saya punya perasaan istimewa ketika melintasi garis finis Saya hanya melihat Big Bird yang tertulis bahwa saya juara dunia Dari situ, semua tampak lebih ringan dan menyenangkan Dia menambahkan Emosi saya luar biasa saat ini Tidak mudah karena setelah bersaing lawan Fabio Saya kehilangan sayap kecil dan semua menjadi mimpi buruk Posisi saya turun lap demi lap Mencoba berada di jalur pertahanan tapi sangat berat dan sangat sulit Butuh waktu lama untuk menuntaskan balapan Tapi saya sangat bangga dengan tim Dari saya atas apa yang kami lakukan karena itu sungguh luar biasa Pungkas Bagnaya Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaya resmi menjadi juara dunia MotoGP 2022 Kepastian itu didapat Usai Bagnaya finish di posisi ke-9 dalam balapan MotoGP Valencia 2022 Race MotoGP Valencia 2022 digelar di sirkuit Riccardo Turmo Valencia pada minggu malam waktu Indonesia Barat Bagnaya memang sudah dekat dengan gelar juara sebelum balapan ini digelar karena unggul 23 poin dari Fabio Quartararo yang mengekor di posisi ke-2 Bagnaya akhirnya memastikan diri menjadi juara Usai finish di posisi ke-9 Sementara itu, balapan MotoGP Valencia 2022 dimenangkan oleh Alex Rins dari Suzuki X-Star Dia ditemani oleh Brad Binder dan Jorge Martin di podium Duel sengit langsung tersaji di awal balapan Alex Rins yang start dari posisi ke-5 langsung tancap gas saat balapan dimulai Dia pun langsung memimpin balapan diikuti Jorge Martin, Jack Miller, dan kemudian ada Mark Marquez Quartararo sendiri ada di urutan ke-5 Sementara Bagnaya, dia mengekor di posisi ke-6 dalam awal race MotoGP Valencia 2022 ini Duel sengit kemudian tersaji Mark Marquez yang membidik podium dalam balapan ini langsung berusaha menyalip Miller Usahanya pun berubah manis karena Markquez langsung mengekor Jorge Martin di posisi ke-3 Miller pun terlibat persaingan sengit dengan Bagnaya dan Quartararo Dalam memperebutkan tempat ke-4 Namun Miller tampil lebih tangguh Quartararo dan Bagnaya pun bertarung ketat memperebutkan posisi ke-5 Duel ini terus berlangsung dengan sangat sengit Memasuki dua lap awal MotoGP Valencia 2022 Empat pembalap terdepan Yakni Rins, Martin, Marquez, dan Miller Mulai bisa menjaga jarak lebih jauh dengan pembalap di belakangnya Sementara Bagnaya dengan Quartararo Mereka terus bergantian mengisi posisi ke-5 Brad Binder kemudian perlahan mulai merecoki persaingan ketat Bagnaya dan Quartararo Dia pun sukses menyalip Bagnaya sehingga mengekor Quartararo di urutan ke-6 Kalah balapan menyisakan 18 lap lagi Nasib sial menghampiri Mark Marquez Dia tergelincir dari motornya Kalah melintas di tikungan ke-8 Alhasil, Marquez terjatuh dan gagal melanjutkan balapan Quartararo pun langsung menyodok ke urutan ke-4 Selain Marquez, ada sejumlah pembalap lain yang mengalami crash Dalam balapan pamungkas musim ini Di antaranya ada Alex Espargaro Yang akhirnya dipastikan gagal finish di tiga besar Pada klasmen akhir MotoGP 2022 Memasuki 4 lap terakhir balapan Giliran Jack Miller yang bernasib sial Dia terjatuh di tikungan 11 hingga gagal finish Posisinya pun di urutan ke-3 Langsung diambil alih oleh Brad Binder Quartararo terus mengekor ketat di urutan ke-4 Sementara itu, Bagnaya terjacer ke urutan ke-8 dalam balapan ini Dia tampak berusaha menjaga langkahnya Agar tetap ada di 14 besar Sebab posisi itu sudah cukup membawa Bagnaya menjadi juara musim ini Akhirnya balapan pun dimenangkan oleh Alex Rins Bagnaya finish di urutan ke-9 dan dipastikan menjadi juara musim ini Bagnaya finish di urutan ke-9 dan dipastikan menjadi juara musim ini